P.C. Bupati Banyumas Sanung Cahyo Saputro memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di halaman kantor Dinas Pendidikan Banyumas Selasa kemarin. Pemberian dilakukan untuk memacu pelajar Banyumas agar terus berprestasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mengajak dua pelajar SMP Purwokerto peraih juara ajang O2SN tingkat nasional serta FLS2N tahun 2023. Dua pelajar berprestasi tersebut yaitu Aura Kowi Asmara Astagina dari SMP3 Purwokerto peraih juara satu cabang olahraga pencaksilat SMP Putri pada O2SN 2023. Kemudian Kalista Almira Dilistiani dari SMP2 Purwokerto peraih juara tiga ilustrasi digital pada FLS2N 2023. Arah-arahkan dilepas oleh P.C. Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro dari halaman kantor Dinas Pendidikan Banyumas. Acara ini turut didampingi oleh Sekda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Sabtono, Kepala Dinas Pendidikan Joko Wiono, serta jajaran staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Arah-arahkan juga diikuti oleh anggota 14 Perguruan Pencaksilat yang tergabung dalam pengurus Kabupaten Ikatan Pencaksilat Indonesia Banyumas. P.C. Bupati Hanung Cahyo Saputro meminta agar para pelajar di Banyumas terus meningkatkan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. P.C. Banyumas Sementara Aura Kowi bersyukur atas prestasi yang diraihnya pada cabang olahraga Pencaksilat kelas D pra-remaja pada ajang O2SN tingkat nasional tahun 2023. Alhamdulillah, sejujuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk semua yang mendukung saya, orang tua, guru, sekolah, dan juga perguruan saya. Terima kasih. Saya serang buat kejadian bahagia sekali. Terima kasih. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan, ini merupakan pertama kali Banyumas meraih emas pada ajang O2SN 2023 dan perunggu pada ajang FLS2N 2023. Ia berharap momentum tersebut sebagai langkah pemicu dan pemacu untuk para pelajar di Banyumas untuk dapat berprestasi. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan.